Saya memang mungkin paling agak daplek jadi meskipun dulu covid, saya tetap keluyuran aja orang ngomong, ha bu istirahannya harus banyak, tapi saya tetap disiplin, saya selalu keluar pakai serarung tangan saya tidak berani pakai baju agak begini gak berani saya pasti pakai kaos kaki jadi saat bersentuhan sebelum masuk harus lepas semua mandi dulu baru masuk kemana-mana sehari kadang-kadang mandi 3-4 kali Pak Doni itu benar, jadi apa namanya saya memang turun kalau minggu Pak Doni saya mau wajak Pak Doni nanti saya bawa motor saya dari Surabaya naik motor saya masuk di kampung-kampung saya bagi masker, kemudian saya halu-halu saya marah betul kalau ada yang gak pakai masker saya kejar dia sampai jadi artinya sebetulnya kalau kita benar-benar sangat disiplin maka kita insya Allah kita bisa menyelesaikan pandemi ini saya sangat percaya saat itu coba bayangin semua sudah ngomong sampai saya aduh ini kayak apa gitu tapi ternyata kemudian turun turun, turun, turun tapi kayak perang gitu saya ditanyain waktu itu kan Pak menkesnya tentara Pak berusaha apa ini kok kayak perang loh iya Pak ini perang saya Pak saya perang melawan COVID-19 jadi jam 6 pagi Pak saya jam 5 sudah ada di balik kota saya tidak pernah ada di ruangan saya ngantor saya di tenda jam 6 pagi lurah camat yang saya panggil malam pagi ke tempat saya karena kita harus blocking jadi ini tutup jalan ini ditutup jalan ini ditutup kemudian masyarakat lewat disini kalau misalkan yang sakit banyak di kawasan itu tutup kawasan itu tidak boleh keluar kita kasih makan semua kita supply kita kasih makan dan Alhamdulillah itu turun drastis padahal saat itu betapa sulitnya kami kami tidak punya peralatan jadi artinya mari kita bersama-sama kalau kita gaungkan tidak ada tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan semua mungkin asal kita terima kasih